Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mitra GIC Kembali lagi bersama Zoma Kali ini Zoma sedang berada di salah satu stand Atau di salah satu booth yang ada di rangkaian acara Nuzulur Quran Yang diperingati di Jakarta Islamic Center Pada hari ini di hari Senin 18 April 2022 Jakarta Islamic Center bersama juga dengan Banyak sekali yang bekerjasama dengan Jakarta Islamic Center Mempersembahkan peringatan Nuzulur Quran Salah satunya adalah Abi Reza yang sudah hadir bersama Zoma pada siang hari ini Dari International Fraternity Association Benar ya Bi ya? Betul, betul Assalamualaikum Bi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit lelah Masya Allah Tapi lelahnya seperti terbayarkan dengan senyuman ya Salah hanya insya Allah menjadi lelah Ibu Amin, amin insya Allah Bi hari ini rame banget kalau kita lihat Sekarang nih di depan kita Mitra JIC Banyak sekali ratusan siswa-siswi yang hadir ke Ruang utama Ibadah Masjid Raya Jakarta Islamic Center Untuk menyaksikan hot meal Quran Bilgoib Benar ya Bi ya? Betul, betul Boleh dijelaskan gak Bi? Ke pendengar atau ke penonton GIC TV Untuk program hari ini seperti apa? Program hari ini Mitra JIC Kami ingin menjelaskan bahwa Kami Yesan Tafi Sulaimani dan Iva Indonesia sebagai sponsor Bekerjasama dengan Masjid Jakarta Islamic Center Kita melaksanakan program Hat Mil Kubro Bilgoib Hat Mil Kubro Bilgoib itu apa? Adalah santri-santri kami membaca Al-Quran Tanpa melihat dari Jus 1 hingga Jus 30 Satu kali duduk saja Mereka kita beri jeda pada waktu sholat saja Mitra JIC sekalian Alhamdulillah kita mendatangkan dari beberapa provinsi Kurang lebih ada di 23 lebih provinsi Dan juga ada juga dari seluruh santri-santri Hafiz Sulaimaniyah Regional DKI Jakarta Sekarang mereka sedang membaca Al-Quran Kurang lebih 300 kali hatam Quran pada satu hari langsung Pada satu hari langsung 300 kali hatam Quran 300 kali hatam Quran Nah ini kalau dilihat program ini kan program besar ya Biarnya memang memperingati Nuzul Quran ini dengan dekat dengan Al-Quran Nah selain kita mendengarkan hotmail Quran dari para santri Santri juga mengatamkan Quran Ada rangkaian acara lain Gaby Seperti mungkin diberikan apresiasi atau penghargaan kepada santri-santri yang berprestasi Betul insya Allah kami mempunyai 3 spot inti acara Yang pertama acara pada waktu dari mulai pagi pada subuh hingga asar nanti pukul 5 Kemudian pada asar hingga maghrib Nanti kita akan ada acara pembagian Al-Quran berdoor prize 3 umroh Di selaras Masjid Jakarta Islamic Center Kemudian pada waktu acara malam hari puncaknya kita akan mengadakan acara Nuzulul Quran Di sana akan kita berikan award penghargaan kepada seluruh santri-santri yang bisa membaca Al-Quran Satu kali duduk tanpa melihat Al-Quran Kurang lebih ada 23 santri-santri yang kita berikan award Awardnya apa saja kalau ibu mau tanya kita hadiahkan kepada mereka kurang lebih penghargaan Ada piagam, sanat, juga kita berikan hadiah logam mulia sebagai penghargaan dan juga buku tabungan Agar mereka ke depannya bisa menggunakan manfaat daripada yang kita berikan seperti itu Nah kalau dilihat juga hari ini kan tadi kalau gak salah sempat ngelihat banyak sekali update gitu ya teman-teman dari yang lainnya Ada santri dari Bintaro, santri dari ini Nah untuk santri regional RKI Jakarta ini yang diterjunkan ke Jakarta Islamic Center ada berapa banyak sih ini? Kurang lebih ada sekitar 7 Yang pertama ada santri Sulaimania Rawamangun Kemudian santri Sulaimania Jakarta Islamic Center Santri Sulaimania Kuitang Santri Sulaimania Patra Kuningan Kemudian santri Bintaro I dan Bintaro II Ada kurang lebih 6 cabang santri Sulaimania Nah kalau misalkan perwakilan dari daerah-daerah lain ikut mengikuti secara virtual atau memang khusus untuk di DKI Jakarta aja dulu Alhamdulillah kita juga melaksanakan live streaming 24 jam dari mulai pagi hingga nanti malam pada pukul 10 Kita memberikan kesempatan kepada wali-wali santri ataupun santri-santri di luar DKI Jakarta yang tidak bisa hadir Mereka mengikuti kegiatan dengan secara live Dan juga kita live daripada dua di luar negeri ada negara Turki dan negara Australia Oh gitu jadi ini internasional juga caranya ya Bia Tidak hanya Indonesia tapi Australia dan juga di Turki Nah kalau dilihat lagi nih Bia kita kan melihat banyak begitu sekali Banyak apresiasi dari teman-teman pelajar Terus juga dari mungkin ustaz atau ustazah Mubalik atau Mubaliklah yang melihat acara ini Atau mungkin dari Iva sendiri Bia ada pesan yang ingin disampaikan Lewat peringatan Zul Quran dari santri-santri yang hari ini hotmail Quran Bilgoib dan juga menghatamkan Quran Pesan dan kesan ada pun apa yang mau kami sampaikan kepada seluruh masyarakat mitra JIC Bilhusus dan kepada seluruh masyarakat muslim dan muslimat baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah Tujuan kami mengadakan acara ini adalah untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa Al-Quran itu mudah dihafal semudah tersenyum itu yang pertama Yang kedua kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat-masyarakat Indonesia bahwa pesantren Sulaimaniyah saat ini sedang mencetak para penghafal Quran Kurang lebih ada 6.000 santri pesantren Sulaimaniyah yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga mancanegara seperti itu Kemudian terakhir kami bekerjasama dengan Jakarta Islamic Center mempergunakan wakaf hak pakai daripada gedung sosial budaya Sekarang sudah menjadi pesantren Sulaimaniyah yang dinamakan pesantren Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center Alhamdulillah sekarang ada 70 santri dan insya Allah setelah Ramadan akan kami datangkan kembali akan menjadi 300 santri nanti di Jakarta Islamic Center Harapannya adalah semoga Jakarta Islamic Center nanti masjidnya suasananya bisa berubah dengan adanya para penghafal Quran insya Allah Terima kasih banyak sehat selalu semangat selalu pastinya ya untuk banyak program-program yang dipersembahkan oleh Iva Khususnya di Jakarta Islamic Center untuk umat yang ada di Jakarta Indonesia maupun dunia pada umumnya Terima kasih banyak kami untuk waktunya Baik sebelum ditutup saya mau menyebutkan terima kasih boleh ya Saya mau menerima kasih kepada seluruh stakeholder saya baik dari Sulaimaniyah dan bil khusus kepada teman-teman dari GIC Ada Ibu Rina, ada juga Ibu Hany, kemudian ada Pak Arief dan Ustadz Aeb dan Ustadz-Ustadz yang lain Semoga kerja kita, lelah kita menjadi rilah Semoga ini bisa menjadi terobosan terbaru untuk Islamic-Islamic Center yang lain Agar mereka bisa menjadikan ini sebagai contoh agar anak-anak ataupun agar-agar pesantren-pesantren di sekitar Jakarta Jakarta maupun luar Jakarta bisa hidup dengan adanya para penghafal Quran seperti itu Mungkin dari saya itu saja Salam dari kami juga untuk Iva, untuk Tati Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center Untuk seluruh abis-abisnya yang luar biasa mempersembahkan program yang begitu menarik Di peringatan Nuzulul Quran 18 April 2022 di Jakarta Islamic Center Dan nantikan Mitra JC info-info selanjutnya di Youtube GIC TV Mitra JC bisa ikuti perkembangan video-video atau kegiatan lainnya di Youtube GIC TV Jangan lupa di subscribe, like dan juga di share videonya Terima kasih banyak Abi, kita pamit sama-sama Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh